Halo semuanya, selamat datang kembali dalam Mobile Legends Training Ground bersama Yi Sun Xin Lone Destructor. Yi Sun Xin adalah hero dengan role marksman assassin yang memiliki spesialitas Re-Chase. Damage early game dari Yi Sun Xin termasuk besar. Dan Yi Sun Xin memiliki pergerakan yang cukup lincah dalam mengejar dan menghindari serangan dari musuh-musuhnya. Yi Sun Xin dapat ditempatkan sebagai core dalam formasi hyper carry dan memberikan tekanan terhadap lawan-lawannya dengan damage yang besar, serta kemampuan rotasi yang sangat baik. Namun, jika memang diharuskan, Yi Sun Xin juga akan sangat efektif untuk dijadikan seorang side laner yang bertugas menjaga satu lane saja, karena Yi Sun Xin dapat dengan mudah menghindari serangan-serangan lawannya jika sedang berada dalam posisi yang terdesak. Yi Sun Xin adalah hero yang sangat unik karena dia membawa dua senjata. Yi Sun Xin dapat menyerang musuhnya dengan pedang yang ada di punggungnya jika lawan yang dihadapi Yi Sun Xin berada dekat dengan dirinya. Namun, jika target yang dihadapi oleh Yi Sun Xin berada pada jarak yang lebih jauh dan tidak terjangkau pedangnya, maka Yi Sun Xin akan menyerang targetnya menggunakan panah yang digenggamnya. Selain membuat Yi Sun Xin menjadi lebih fleksibel dengan memiliki dua mode serangan, perubahan mode serangan dari Yi Sun Xin ini juga menjadi mekanisme utama dari serangan Yi Sun Xin. Setiap Yi Sun Xin mengganti senjata dalam menyerang, skill pasif dari Yi Sun Xin yang disebut Weapon Mastery akan memberikan peningkatan damage tambahan dari dua basic attack Yi Sun Xin. Damage tambahan ini akan memberikan damage kritikal dengan damage sebesar 70-100% yang akan aktif setiap Yi Sun Xin melakukan perubahan mode serangan. Selain menggunakan perubahan jarak serangan, Yi Sun Xin juga dapat mengaktifkan skill pasif Weapon Mastery-nya dengan menggunakan skill duanya. Sama dengan basic attack-nya, skill 2 dari Yi Sun Xin ini juga dapat disesuaikan dengan jarak dari target yang dihadapinya. Namun, berbeda dengan basic attack-nya yang akan menyesuaikan serangan sesuai dengan jarak target, skill 2 dari Yi Sun Xin ini akan menyerang dengan pedangnya yang menghasilkan tebasan segitiga seperti ini jika skill 2 Yi Sun Xin ini dipergunakan dengan ditekan 1 kali. Namun, jika skill 2-nya ini ditahan, maka Yi Sun Xin akan melakukan charge dengan panahnya dan jarak dari serangan skill ini akan semakin jauh sampai pada jarak tertentu, sehingga Yi Sun Xin dapat menyerang lawan yang berjarak dengan Yi Sun Xin. Setelah menggunakan skill 2-nya ini, maka skill pasif dari Yi Sun Xin akan aktif dan dapat dimanfaatkan baik menggunakan serangan jarak dekat maupun mode serangan jarak jauhnya. Untuk mempermudai Yi Sun Xin mengatur jarak dengan lawannya, Yi Sun Xin dilengkapi dengan 1 skill dash. Skill 1 dari Yi Sun Xin ini adalah skill yang sangat efektif dan membuat Yi Sun Xin cukup sulit disentuh oleh targetnya. Pasalnya, saat menggunakan skill ini, Yi Sun Xin akan menebas ke depan dengan pedangnya. Skill ini dapat digunakan untuk menembus dinding, mendekati lawan, ataupun menghindari pertempuran yang sedang berlangsung. Ditambah lagi, saat menggunakan skill ini, Yi Sun Xin akan menjadi imun terhadap skill crowd control. Yang membuat skill 1 dari Yi Sun Xin ini semakin efektif adalah, saat skill ini sedang dalam mode cooldown, cooldown dari skill 1 Yi Sun Xin akan berkurang setiap Yi Sun Xin menyerang menggunakan basic attack yang disertai dengan skill pasifnya. Jadi, jika Yi Sun Xin dapat memanfaatkan pasifnya secara terus menerus, maka cooldown dari skill 1-nya ini akan berkurang dengan sangat cepat dan dapat dipergunakan kembali. Selain keunikan dari skill pasif dan skill-skill dasar dari Yi Sun Xin, setiap Yi Sun Xin ada dalam match, bentuk tampilan dari base timnya juga akan mengalami perubahan wujud. Pada skin lone destructor ini, base Yi Sun Xin akan berbentuk rumah dengan tema Jepang seperti ini. Dan perubahan bentuk ini bukan tanpa alasan. Perubahan bentuk dari base ini berfungsi untuk mendukung skill ultimate dari Yi Sun Xin. Saat skill ultimate dari Yi Sun Xin ini diaktifkan, dia akan menembakkan panahnya ke udara, kemudian base yang mengalami perubahan bentuk tersebut akan terbuka dan menembakkan 3 gelombang cannon ke udara. Cannon yang ditembakkan ke udara ini akan jatuh dan memberikan serangan kepada seluruh hero lawan yang ada di dalam battlefield, baik mereka yang ada di land ataupun sedang berada di base sekalipun. Serangan ini akan jatuh sebanyak 3 kali terhadap masing-masing hero dan memberikan damage yang disertai dengan efek slow sebesar 20% selama 2 detik. Karena serangan ini dapat mengenai target dimanapun mereka berada, maka selain dapat digunakan untuk membantu tim mengeliminasi musuh yang tidak terjangkau atau memberikan damage tambahan, skill ini juga dapat dibanfaatkan untuk membuka map saat ingin mengetahui posisi target. Selain hal-hal tersebut, Yi Sun Xin masih memiliki satu hal spesial yang tidak dimiliki oleh hero lain. Yaitu setiap 3 menit atau setiap Yi Sun Xin tereliminasi, Yi Sun Xin akan mendapatkan turtle ship yang terparkir di samping base dan hanya dapat digunakan oleh Yi Sun Xin. Saat Yi Sun Xin mendekati turtle shipnya, ia akan menaiki turtle ship tersebut dan akan mendapatkan peningkatan movement speed sebesar 60% yang akan berkurang selama digunakan. Saat berada di atas turtle ship ini, skill 1 dari Yi Sun Xin akan berubah dan saat digunakan, Yi Sun Xin akan melemparkan turtle shipnya ke arah tertentu dan memberikan damage serta efek stun terhadap lawan yang berhasil terkena hantaman dari turtle ship Yi Sun Xin. Dalam menggunakan Yi Sun Xin, usahakan untuk selalu memanfaatkan skill pasif perubahan senjatanya karena ini adalah mekanisme utama dari serangan-serangan Yi Sun Xin. Usahakan untuk selalu mengatur jarak serangan dari Yi Sun Xin namun tetap menjaga posisi pada jarak yang aman. Jika memang tidak memungkinkan untuk mendekati target, kalian dapat mengaktifkan skill pasif dari Yi Sun Xin ini dengan menggunakan skill 2-nya. Selalu perhatikan kondisi di sekeliling map untuk memanfaatkan skill ultimate dari Yi Sun Xin secara efektif dan usahakan untuk selalu melakukan pergerakan untuk menghindari mendapatkan serangan secara tiba-tiba dari lawan karena bagaimanapun Yi Sun Xin tetap seorang hero dengan role marksman dan memiliki HP yang tidak terlalu tebal. Untuk susunan emblemnya, jika diposisikan sebagai core yang diharuskan aktif melakukan rotasi map, kalian dapat menggunakan emblem assassin dengan susunan talent sebagai berikut untuk meningkatkan performa dari Yi Sun Xin. Namun jika dijadikan sebagai side laner, maka kalian dapat memanfaatkan emblem marksman sebagai pilihan karena dengan posisi sebagai side laner, Yi Sun Xin akan sangat membutuhkan damage lebih besar dan tidak terlalu dituntut untuk aktif dalam melakukan rotasi. Untuk pemilihan item dari Yi Sun Xin, karena Yi Sun Xin harus pandai dalam mengubah jarak serangannya dan untuk melakukan hal tersebut, dia harus sangat memanfaatkan penggunaan skill 1 dan skill 2-nya, maka item terpenting dari Yi Sun Xin adalah endless battle untuk memberikan true damage setiap Yi Sun Xin melakukan perpindahan menggunakan skill-skillnya. Setelah membuat endless battle, Yi Sun Xin dapat melengkapi susunan itemnya dengan item-item physical damage seperti Blade of Despair, Blade of Death Thesis, dan sebagainya tergantung dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Yi Sun Xin. Terima kasih telah menonton penjelasan hero Yi Sun Xin dari saya, Chara Studios. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Mobile Legends Bang Bang Indonesia dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton!